Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita mau bahas mengenai kelanjutan pengaduan pajak gue guys, tapi kali ini kita kembali lagi nih mau bahas mengenai komentar-komentar di Youtube pengaduan gue guys. Semakin banyak sampah bertebaran dan kita mau tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan DJP hari ini ya teman-teman ya. Oke, by the way gue disclaimer dahulu ya guys, seperti biasa bahwa isi video ini bukanlah saran profesional kesultanan pajak buat anda semua ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lo sampaikan di kolom komentar aja ya guys. Nah seperti lo yang sudah tahu ya, di video-video sebelumnya gue sudah sering mengungkapkan informasi pengaduan pajak gue ya, bahkan ini sudah seri yang ke-23, luar biasa ya. Orang-orang yang gue laporkan di pengaduan ini selalu sudah gue ajak bicara dahulu guys ya, baik-baik gue ngomong, baik-baik ya. Tidak tiba-tiba gue laporkan ya, enggak ya. Gue selalu mulai dari upaya persuasi, ngomong baik-baik, ketika dia sudah menunjukkan tanda-tanda ciri-ciri seorang oknum, gue mulai peringatin secara halus teman-teman ya. Kalau dia masih nggak sadar juga, akhirnya terpaksa gue laporkan ke pengaduan gitu guys ya. Nah, sekilas mengenai pengaduan teman-teman ya, oknum yang satu ini, yang sudah lulus sopi teman-teman ya, itu ada di video gue yang judulnya pengaduan pajak 19, 20, dan 21 ya. Ini orang yang sama teman-teman ya, bukan orang yang sama sih, tim yang sama ya. Jadi, sekilasnya aja, biar gue infokan sekilasnya adalah ditemukan data konkret, katanya teman-teman, katanya dia itu data konkret, bahwa ada potensi omset 7,6 miliar. Ya, kemudian dia hitung lah tuh, di surat SP2DK, itu PPH-nya berapa, PPN-nya berapa gitu kan. Nah, awalnya dia bilang angka ini hitungan dari marketplace, dia bilang ke CWP, kemudian ketika ngomong sama gue berubah pikiran, berubah argumennya bahwa itu adalah temuan bank gitu ya, temuan data bank, yaitu keseluruhan uang masuk selama satu tahun katanya ya. Jadi, ada inkonsistensi di sini, nggak jelas nih datanya apa gitu kan. Terus, dia mulai melakukan phishing. Oke, phishing. Apa itu phishing? Ya, lo tau nih teman-teman ya, apa itu phishing? Itu mancing ya, mancing, tapi dalam dunia pajak itu maksudnya gini. Dia tidak mau kasih data detail, oke. Dia maunya kita sebagai pajak yang mempunyai beban untuk membuktikan sebaliknya. Oke, kalau angka dia lo bantah, lo bilang salah, yaudah lo yang buktikan. Nah, itu yang namanya phishing teman-teman ya, itu namanya phishing ya, dia kasih umpan supaya menangkap ikan gede gitu loh. Dia bukannya langsung kasih tahu data detailnya seperti apa, pajak sekian, PPH sekian, PPN sekian, dia nggak gitu. Tapi dia phishing, dia phishing. Tanya sini, tanya sana, ujung-ujungnya dia minta buku rekening. Nah, ini yang namanya phishing teman-teman ya. Nah, ini yang gue, gue tidak mau teman-teman ya, gue tidak mau. Gue tidak akan kasih data apapun kalau untuk orang pribadi. Oke, gue sudah clear jelaskan ini, dalam pembelian orang pribadi, gue tidak akan kasih data apapun. Oke, alasannya apa? Alasan adalah karena kami tidak pembukuan gitu loh. Karena kami tidak pembukuan, gue nggak bisa mempertanggungjawabkan isi rekening gue, maksudnya isi mutasinya gitu loh ya. Tetapi kalau satu akhir, ya doang gue laporkan di SPT, tetapi mutasinya nggak bisa gue pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena gue tidak pembukuan. Uang masuk-keluar, masuk-keluar itu gue tidak tahu isinya itu dari mana saja, dari mana saja. Gitu. Nah, lalu komunikasi mulai macet nih, karena dia tidak mau menjawab semua pertanyaan gue gitu, mengenai materi detail. Nah, gue kan pengen tahu detail loh, kan ini kan data wajib pajak nih, 7 miliar, angka gede kan, gede sekali kan. Gue pengen tahu nih data apa bu, data bank kah, data apa, nah kalau data bank, bank dari mana? Kemudian kalau data bank ini dapatnya dari mana? Prosedur dulu ngambilnya bagaimana? Apakah lu dapatkan data bank ini dengan cara ilegal atau cara yang legal? Gue perlu tahu ini, kan ini data gue nih. Ini data privasi nasabah bisa ketahuan sama orang ini bagaimana caranya? Gue perlu tahu teman-teman, kan ini data kami nih, data WP ya. Dan gue perlu tahu data 7M ini ada berapa baris dalam setahun, ada berapa banyak uang masuk yang dia miliki, kemudian berapa saja nilainya, di tanggal berapa saja, kepada atau dari siapa saja. Itu kan mesti ada detailnya. Kalau nggak ada detailnya bagaimana dia mau bertanggung jawabkan data itu? Oke, dan dia tidak mau jawab teman-teman ya. Dia tidak menjawab pertanyaan gue. Luar biasa ini oknum ya teman-teman ya. Nah, detailnya itu ada di pengaduan 19, 20, dan 21 yang sudah gue publis ya teman-teman. Tinggal nonton aja di video gue yang di Youtube ya. Nah, yang 22 itu adalah komentar para oknum yang bertebaran di Youtube teman-teman ya. Ternyata gue tidak tahu apa yang terjadi di DJP hari ini ya. Orang ini segitu powerfulnya, tidak bisa disentuh. Orang ini tuh bahkan lebih hebat dari Mas Kaisang ya, lebih hebat dari Pak Jokowi ya. Pak Jokowi aja kalau ditanya oleh warga negara itu harus jawab gitu. Sedangkan orang ini, oknum ini, tidak mau jawab gitu. Nggak ngerti gue gimana pola pikir dia, gimana mindset dia. Nah, dan yang lebih canggihnya lagi teman-teman, lebih canggihnya lagi, ada banyak sekali komentar-komentar yang sampah di Youtube gue, di komentar video gue, dari orang-orang yang diduga juga teman-teman, oknum teman-teman ya. Diduga oknum gitu. Kenapa? Ciri-cirinya apa? Dia bikin komentar, nyampah, tapi dia nggak kasih argumen, nggak kasih pendapat, nggak kasih juga dasar hukumnya, nggak kasih bukti-buktinya gitu loh. Kemudian banyak orang-orang yang bikin akun tuh baru 2 jam sebelumnya teman-teman. Jadi 2 jam sebelum dia komentar ke gue, dia baru bikin akun Youtube dan akun Google-nya. Setelah itu, barulah dia posting di, nyampah di komentar Youtube gue. Ini jelas-jelas oknum teman-teman ya. Dan mengerikan sekali ya. Dia sudah seperti buzzer, sudah seperti buzzer politik gitu loh. Tiba-tiba seret, banyak sekali orang-orang ini, bahkan ada orang yang sama memberikan, 3 copy paste aja, kalimatnya yang sama di copy paste di beberapa video gue gitu. Jadi nggak pakai isi videonya apa lagi, langsung dia komentar begitu. Nah, dan ada yang gue ajakin diskusi publik teman-teman ya. Ada yang gue ajakin diskusi publik, ayo dong kita diskusi publik yuk, kita podcast yuk sama-sama. Sampai sekarang ini tidak ada yang balas teman-teman ya, menghilang tanpa jejak teman-teman ya. Langsung menghilang tanpa jejak itu ciri-ciri oknum teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan baca komentar guys ya. Apakah masih ada oknum di sana teman-teman? Nah, gue akan share screen dulu nih buat teman-teman ya, biar lo tau nih, apa yang terjadi hari ini. Hari ini tuh tanggal 5 Oktober teman-teman, hari Kamis ya. Hari Kamis, tanggal 5 Oktober hari ini. Oke, video ini mungkin terbit hari Senin kali ya, mungkin ya. Oke. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang punya Instagram ya, gue akan live Instagram hari Senin, tanggal 9 Oktober jam 10 pagi, karena untuk dalam langkah pertemuan, dalam langkah panggilan dari si tim pemeriksa teman-teman ya, karena SP2DK-nya dalam waktu 3 hari, dia langsung naikkan menjadi pemeriksaan, dan anehnya si ketua pemeriksaan itu adalah si AR itu sendiri ya teman-teman ya. Dan kita dipanggil tanggal 9 Oktober jam 10 pagi. Nah, gue akan live Instagram teman-teman ya, segera lo follow ke Instagram gue, yang namanya pajak smart, dan tungguin tuh hari Senin jam 10 pagi. Oke, kita mau ketemu si oknum, kita mau ketemu si terduga oknum. Apa sih yang melatar belakangnya yang terjadi hari ini gitu ya? Siapa sih dia gitu? Siapa yang membacking-i dia? Siapa orang dibalik dia? Kenapa setelah gitu powerful-nya orang ini? Oke. Ini nih, gue, ini adalah YouTube gue. Nah, kita lihat ya. Bapak Ahmad Zulfikar, 12 menit lalu nih. Sabar dan tenang, idealis Pak Awan, dan tetap idealis. Bukankah AR itu masih anak... Eh, Bukankah AR itu masih anak ingusan yang diajak debat masih pelangga-pelongo? Ya, ada AR begitu Pak. Tetapi ada juga AR yang sudah kualifat ya, yang sudah lulus Sopi, itu sudah kualifat ya, sudah jago dia. Cuma aneh ya, bagaimana caranya dia tahu omset PPH final, WP, apalagi kalau WP sudah PKP, semua jelas. Ada dalam laporan PPN menurut saya. Mungkin saja ada mantan pegawai WP yang sakit hati, sehingga dia melaporkan WP ke KPP. Enggak sih Pak, enggak, enggak. Enggak, enggak ada sakit hati. Ini katanya, ada data konkret dari kantor pusat, yang mana gue mau cari itu datanya. Gue mau tahu datanya itu seperti apa. Oke, Pak Ahmad, thank you Pak. Lanjut. Bapak Andri Susanto, 8586. Bukannya sering ya, surat undangan tiba, eh, acaranya besok. Atau bahkan sudah lewat. Kada luarsa itu bukannya 7 tahun sebelumnya ya, Kak. Kada luarsa itu 5 tahun, Pak. Ya, Kada luarsa penetapan. Nah, artinya pemeriksaan. Gitu ya, itu 5 tahun ya. Makanya, surat pemeriksaan yang kali ini, itu terbit untuk masa Desember 2018 ya. 2018 kenapa? Kayaknya dia mau mengantisipasi Kada luarsa. Ya, Oktober udah nggak mungkin nih. Kan Oktober baru dimulai pemeriksaan. Udah nggak mungkin dia terbitin SKP. November, rasa-rasanya juga nggak mungkin gitu. Jadi, kemungkinan yang paling mungkin dia tuh terbitkan untuk masa Desember 2018. Satu bulan aja sebenarnya. Oke. Andri Santosa. Bapak PT Pasifik, Dok Makmulu Koambon. Maju tulis Pak Awan. Pelacaran untuk Oknum AR yang arogan. Betul ya, betul teman-teman ya. Ada beberapa Oknum yang arogan, segitu sombongnya, segitu merasa berkuasanya. Kalau nggak viral, nggak bisa ngerti dia. Kalau nggak viral, nggak sadar dia teman-teman ya. Kantor pajak aja takut sama dia teman-teman ya. Kantor pusat maksudnya ya. Kantor pusat aja nggak berani ngomong sama dia. Gitu ya. Orang seperti ini, kalau nggak viral, nggak bisa teman-teman ya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Nggak tahu juga ya. Gitu. Kemudian Bapak Elang Raja. AR bukanlah distrukturan. Distruktural. Sedangkan pemeriksa adalah fungsional. Memang aneh katanya. Betul aneh kata Bapak Ejo. Ya, betul. Betul kuadrat. Ya, betul kuadrat. Aneh. Jadi bagaimana bisa teman-teman seorang yang tadinya AR yang sedang mengerjakan SP2DK tiba-tiba kasusnya naik jadi pemeriksaan dan dia ketua pemeriksaannya. Kan lucu ya. Lucu, aneh dan kita tidak tahu teman-teman. Kita ini warga negara nggak tahu bagaimana yang terjadi di dalam DJP teman-teman. Nanti hari Senin gue akan tanya teman-teman ya. Gue akan tanya bagaimana prosedur di internal kalian. Kok bisa si AR ini adalah AR kemudian kasusnya masih bergulir, dia berubah wujud, berubah bentuk, berubah baju. Jadi, ketua tim pemeriksa. Kan jadi lucu ya. Oke. Thank you, Pak. Kemudian Pak Prabowo Muhammad 5136. Memang bisa? Masih AR sebagai petugas pemeriksa pajak. Ini maksudnya doberangkap gitu ya. Nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga, Pak. Makanya saya bingung. Iya kan? Nah. Makanya kita bingung, teman-teman ya. Kok bisa AR berangkap jadi ketua tim pemeriksaan pajaknya? Kemudian, Bapak Cokok Kip. Jangan meludai tempat kamu mencari cuan. Maksudnya apa nih? Maksudnya gue apa si orang pajak? Bukan dibalas lah ya. Nah. Mungkin maksudnya gue gitu ya. Jadi gini, teman-teman. Banyak juga ya teman-teman seprofesi gue yang memperingatkan gue. Dia bilang gini, Wan, lu kan konsultan pajak. Ini kan ladang lu nih. Ini ladang lu nih. Kalau sampai lu diblokir sama DJP, lu diblokir. Nanti gimana? Lu cari makan gimana gitu kan? Mereka membandingkan dengan pengacara. Contohnya, kalau pengacara sampai ribut sama negara, kemudian dia punya lisensi pengacara dicabut, mati dia. Nggak bisa makan dia. Kenapa? Karena lisensi pengacara dibutuhkan untuk beracara di pengadilan. Betul? Sedangkan pengacara makannya itu dari beracara di pengadilan. Ya dong? Nah. Makanya, kalau pengacara itu jangan sampai dia punya izin dicabut. Oke. Pengacara itu tidak boleh kayak gini nih. Meludahi tempat kabung terijuan. Maksudnya tidak. Jangan membakar lumbung lu makan gitu ya. Nah. Jawabanku sederhana teman-teman ya. Ada dua alasan ya. Ada dua alasan. Yang pertama adalah konsultan pajak adalah profesi yang berbeda dengan pengacara ya. Pengacara itu kartu izinnya itu adalah kartu ajaib. Kalau dia punya kartu, dia bisa beracara. Kalau dia tidak punya kartu, dia tidak bisa beracara. Sedangkan konsultan pajak, kartunya itu kayak nggak ada guna gitu loh. Kayak nggak ada manfaat. Kartu izin konsultan pajak, kartu praktek, itu kayak nggak ada manfaatnya. Kalau dipakai nggak ada gunanya, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau besok pagi gue punya izin dicabut, tidak pengaruh apa-apa sama bisnis gue bro. Ya gitu bos. Kalau kartu izin gue dicabut besok pagi, tidak pengaruh apa-apa sama bisnis gue. Karena gue tidak menggunakan kartu itu buat apapun gitu teman-temannya. Sedangkan kuasa WP itu boleh tanpa pakai kartu izin praktek konsultan pajak gitu ya. Jadi yang pertama adalah kartu konsultan pajak tidak ada guna, tidak ada manfaat. Oke? Itu alasan gue kenapa gue berani ramein di sini gitu ya. Alasan kedua adalah, I don't need this money gitu teman-teman ya. I don't need gitu loh. Gue nggak butuh duitnya teman-teman ya. Bukan berarti gue nggak butuh duit maksudnya. Gue sudah punya duit yang cukup untuk gue hidup sampai gue mati. Saat ini teman-teman ya. Bukan berarti gue kaya raya. Bukan teman-teman ya. Tetapi duit gue tuh cukup. Karena hidup gue sederhana teman-teman ya. Gue hidup sangat sederhana. Gue tinggal di sebuah teman-teman yang kecil sekali teman-teman ya. Dan gue juga kerja di sini. Gue tidak perlu bayar sewa. Gue kerja di sini. Gue sehari-hari di sini. Gue juga tidak perlu bayar sewa. Karena gue sudah punya. Kemudian gue tidak punya anak. Nggak punya istri. Gue tidak perlu bayar susu anak. Gue tidak perlu bayar uang sekolah anak. Nggak perlu ya. Jadi uang yang gue punya sudah cukup untuk gue hitung sampai gue mati. Jadi gue tidak butuh duitnya. Nah ini yang membuat gue berani teman-teman. Ini yang membuat gue berani mempermasalahkan oknum seperti ini. Karena kalau besok gue dicilakai. Mungkin gue dibikin nggak bisa beracara lagi di pengadilan. Atau nggak bisa punya izin konsultan. Nggak pengaruh teman-teman ya. Nggak pengaruh. Jadi ini alasan gue. Bapak Coko Chip ya. Tidak pengaruh ya. Inilah alasan gue. Inilah yang membedakan gue. Mungkin dengan konsultan-konsultan yang lain. Dimana konsultan yang lain itu masih manut-manut sama oknum. Masih takut-takut sama oknum gitu ya. Takut nanti kalau dia ribut nanti dicari gara-gara gitu ya. Kalau gue nggak ya teman-teman. Kalau gue tidak ada ketakutan seperti itu. Karena gue tidak butuh duitnya sebenarnya ya. Tetapi gue punya idealisme. Gitu teman-teman. Gue punya idealisme. Gue sangat mencintai negara ini. Gue pengen negara ini maju gitu teman-teman ya. Kalau oknum-oknum seperti ini dibiarin. Negara nggak bisa maju gitu loh. Koruptor itu sudah meraja lelak di mana-mana sekarang gitu kan. Nah kalau oknum seperti ini dibiarin. Celaka negara ini. Nggak bisa maju gitu teman-teman ya. Jadi semata-mata gue pengen reformasi pajak sebenarnya sih. Gue pengen reformasi pajak. Gue pengen pajak itu betul-betul rapi. Betul-betul benar. Terutama dimulai dari perilaku teman-teman ya. Yang gue pemasrakan dari kemarin itu perilaku teman-teman. Gue tidak mempermasrakan materi ya. Gue belum ngomong materi semaskali. Gue baru mempermasrakan perilaku. Dan gue minta materi itu yang detail. Itu aja nggak dijawab teman-teman. Segitu arogannya itu si oknum itu. Oke. Gitu. Thank you Pak Coko. Bapak Agustinus 1966. Kok Awan tolong viralkan KPP mana biar fair. Bukannya gue nggak mau ngomong KPP mana Pak. Belum saatnya ya. Nanti hari Senin. Gue akan dipanggil dalam rangka pemeriksaan. Oke. Pemeriksaan WP kan. Gue akan jadi kuasa WP. Gue akan datang. Dan gue akan live Instagram di pajak smart teman-teman ya. Nah disitulah akan terungkap siapa oknumnya. Siapa orang yang dimaksud. Dan di KPP mana. Oke. Bapak Agustinus. Hari Senin tanggal 9 Oktober jam 10 pagi. Oke. Ada live Instagram di IG saya. Nah pajak smart. Oke. Nah. Disitulah akan terungkap semuanya Pak. Nah oke teman-teman ya. Ini udah kayak presiden mau konferensi PSA aja. Oke. Live Instagram teman-teman ya. Jam 10 pagi tanggal 9 Oktober hari Senin. Kita lihat apa yang terjadi di KPP. Siapa oknum ini. Kenapa dia begitu arogan. Kenapa dia begitu powerful. Siapa sih dia. Ada siapa di balik dia. Apakah dia anaknya seseorang. Apakah dia. Eh seseorang juga sih. Gak mungkin anaknya monyet kan. Apakah dia keponakan seseorang. Apakah dia temannya seseorang. Kita gak tahu teman-teman ya. Nanti kita lihat. Siapa yang akan membacking dia di sana. Oke. Kemudian Bapak ISP Bali 4439. Mari kita saksikan seberapa banyak oknum pajak yang merusak Indonesia dengan kearoganannya. Ya betul ya. Thank you Pak ya. Betul ya. Jadi merusak teman-teman ya. Arogansi pejabat itu merusak negara ini. Oke. Merusak mencoreng wajah Ibu Sri Mulyani. Mencoreng wajah Pak Jokowi. Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani mereka orang-orang baik. Mereka udah bersetengah mati berusaha bantu negara ini. Udah setengah mati kerja setiap hari gak tidur. Aduh gue gak kebayang deh. Kalau menteri itu kayak gimana kerjanya ya. Gue gak mau jadi menteri. Gue pengen hidup santai gitu ya. Segitu capeknya mereka bangun negara ini. Kerja capek setengah mati. Eh oknum-oknum di bawah ini nih. Yang brengsek gitu loh. Masa jawab chatting gue aja gak mau dijawab? Gimana? Gue mau ngembalasin SP2D kak. Tapi kalau gue tanya lu gak jawab. Gimana dong ceritanya? Kayak gitu ya. Oke. Lagi Pak Iis balik. Lanjut Pak Agustinus 1966. Ini aneh. Kok bisa AR jadi ketua tim pemeriksa? Gue juga aneh pak. Gue juga bingung ya. Biasa kali di KPP sudah ada fungsional pemeriksa supervisor. Oke. Ketua tim dan anggota tim dan beda jalur. Kalau AR ini struktural di bawah kepala KPP. Iya. Gak mungkin bisa langsung jadi fungsional. Makanya bingung. Ini bingung teman-teman ya. Kita gak tahu apakah ada perubahan struktur di KPP ataukah ada aturan baru. Kita gak tahu teman-teman. Mungkin kita gak ngerti ya. Dan usulan pemeriksaan tidak juga secepat kilat. Muncul SP2. Ini lucu nih. Lucu teman-teman. Dua hari muncul pemeriksaan. Tiga hari teman-teman ya. Ayo lawan. Biar gak jadi semena-mena. Betul ya. Jadi ini akan jadi semenang-menang kalau gak dilawan teman-teman. Kalau gak dilawan akan jadi semenang-menang. Suka-suka dia aja. Ngomong pajak lu berapa tinggal bayar. Mampus kita teman-teman ya. Ini namanya pemerasan. Itu teman-teman ya. Pemerasan terselubung kalau sampai begitu. Terima kasih Pak Agus. Bapak Teddy Lim 5305. Kauan berjiwa idealis. Oh iya memang negara ini penuh nih orang-orang idealis yang berani teman-teman ya. Soekarno mati demi idealismenya teman-teman ya. Kemudian apakah Rocky Gerong itu orang idealis? Wah gak tau juga ya. Susah ngomong. Kemudian siapa tuh? Nelson Mandela. Mahatma Gandhi. Orang-orang idealis. Martin Luther King. Dunia ini penuh nih orang-orang idealis teman-teman ya. Dan gue idealis teman-teman ya. Gue idealis. Gini dulu gue gak idealis gitu. Dulu gue bukan orang idealis. Dulu gue orang yang biasa-biasa aja gitu. Cuman ada satu titik dimana gue berpikir. Gue berbalik arah gitu ya. Gue berubah gitu. Kalau gue gak idealis, negara ini gak bisa maju gitu loh. Gue idealis aja negara gak bisa maju. Apalagi gue gak idealis gitu. Lagi pula gue sudah sampai di tahap dimana gue gak butuh duitnya gitu ya. Kalau orang masih butuh duitnya kan, waduh kalau gue macam-macam nanti gimana gitu kan. Kalau gue sampai di satu tahap kehidupan dimana ya gak ada lagi yang gue perjuangkan dalam hidup ini gitu. Gak ada lagi yang gue perjuangkan secara finansial gitu. Artinya, yaudah sekarang saatnya gue memperjuangkan idealisme gue gitu. Idealisme gue adalah informasi pajak guys ya. Nah, Bapak tadi bilang berusaha mengedukasi WP akan hak-hak mereka sambil tetap menghimbau WP untuk bayar kewajiban pajak sesuatu aturan. Betul teman-teman ya. Jadi, gue mengedukasi WP mengenai hak-hak lu gitu ya. Memang WP itu punya hak gitu ya. WP itu bukan orang yang betul teman-teman ya. WP itu bisa salah. Oke, jadi WP itu bisa salah, bisa betul juga. Nah, tetapi orang yang salah itu kan tidak harus diperlakukan seperti teroris dong. Iya dong. Orang salah tidak harus ditodong, suruh bayar, gak boleh komplain. Gak bisa gitu dong. Gak gitu juga dong. Iya kan? Nah, WP salah oke. WP salah oke. Tinggal minta maaf, tinggal bayar pajak. Kan begitu. Tetapi, gak bisa ditodong tanpa kasih dasar aturan. Gitu, gak boleh. Iya kan? Nah, itu namanya teroris. Itu memperlakukan teroris namanya. Gitu, kita kan bukan teroris. Kita wajib pajak biasa. Wajib pajak salah tuh gak apa-apa gitu ya. Dan gue selalu mengedukasi WP untuk bayar pajak sesuai aturan. Betul teman-teman ya, betul. Gitu. Gue orang yang percaya dengan hukum karma, teman-teman ya. Gue orang yang percaya dengan hukum karma. Apa maksudnya? Maksud gue, hukum karma itu akan datang ke lu. Kepada saat yang tepat. Gitu ya. Kalau lu berbuat jahat, melanggar pajak, akan tiba saatnya ketika lu bayar tuh dendak pajaknya. Gitu. Cepat atau lambat gitu loh. Akan datang saatnya. Gue orang yang percaya hal seperti itu. Oke. Jadi, gue selalu menghimbau WP, yaudah, bayar pajak sesuai yang seharusnya dibayar. Karena apa yang lu gak bayar, lu akan tebus suatu hari nanti. Dengan dendak dan bunganya. Oke. Bapak tadi bilang semua demi RI yang lebih baik. Betul ya. Demi negara yang lebih baik. Buat siapa lagi? Oke, buat kita semua. Nah. Tapi melihat komentar-komentar miring dan negatif, menunjukkan ada banyak juga yang terusik. Ya bener ya. Ada yang terusik, sampai sengaja bikin akun 2 jam sebelumnya, dia komplain, kemudian dia bikin sampah di komentar gue ya. Begitu niatnya orang-orang oknum itu ya. Dan ingin pola bermain status quo. Tidak diganggu-gugat. Betul ya. Memang ada oknum seperti itu. Oke. Thank you Pak Teddy. Bapak Ejo bilang, iya betul. Dia edukasi supaya bayar sesuai apa adanya. Bener. Memang harus. Itu masih bayar sesuai apa adanya. Yang namanya pengusaha, konsekuensinya adalah bayar pajak. Itu normal ya teman-teman. Nah itu masih banyak manusia BP yang nggak berpikir begitu gitu. Dia pikir pajak, aduh nggak usah bayaran. Itu salah ya teman-teman ya. Oke Pak. Lanjut Bapak Bernekos. Sepertinya AR ini sudah bosan di KPP tersebut. Nah justru gue berpikir sebaliknya teman-teman ya. Gue justru berpikir sebaliknya. Jangan-jangan dialah yang menguasai KPP itu. Jangan-jangan ya. Karena apa? Gue sudah mengadukan ke mana-mana ya. Mengadukan ke kantor pusat, ke Ijen, ke Menkeu, sampai ke Jokowi justru sudah gue adukan. Sampai hari ini nggak disentuh teman-teman ya. Nggak disentuh sama sekali. Jadi, bukannya AR ini bosan di KPP tersebut. Justru gue berpikir, jangan-jangan dialah penguasa di situ. Kita nggak tahu teman-teman ya. Kita hanya menduga teman-teman ya. Nanti hari Senin jam 10 pagi kita live Instagram, kita akan lihat siapa orangnya. Sehingga dia buru-buru melakukan pemeriksaan dengan menabrak segala macam prosedur. Ya, bener ya. Gue menduga banyak prosedur yang dilanggar. Tapi kita nggak tahu teman-teman ya. Bahkan berani menabrak DJP pusat yang gencar, mensosialisasikan bahwa pemeriksaan WP tidak subjektif. Bener ya. Jadi, DJP pusat sudah bikin surat edaran bahwa pemeriksaan itu tidak subjektif loh. Pemeriksaan itu objektif loh. Sudah dibikin suratnya, ada beritanya gitu ya. Mungkin biar selesai pemeriksaan bisa langsung pindah KPP. Nah, kita nggak tahu teman-teman ya. Jangankan pindah KPP. Jangan-jangan malah naik pangkat teman-teman ya. Tadinya AR, kemudian dalam 3 hari berubah menjadi ketua tim pemeriksaan, bisa aja bulan depan jadi kepala kantor loh. Nah, loh. Kita nggak tahu teman-teman ya. Kita nggak tahu teman-teman ya. Sudah lulus OPI loh. Sudah qualified teman-teman ya. Sudah bisa jadi naik pangkat loh teman-teman ya. Oke. Thank you, Pak. Benek was. Ibu Doni Lodi. Ini yang kemarin teman-teman ya. Yang kemarin ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Yang kemarin ya. Ibu-ibu ini ya. Nah, yang ini nih. Yang Blackpink. Blackpink ini nih. By the way, tidak boleh teman-teman ya mengupload video orang lain dalam video Anda teman-teman ya. Ini nggak boleh. Ini pembacakan ya. Mohon maaf nih, Ibu Doni Lodi. Oke. Kemudian ini video-video. Video-video dia nih ya. Oke. 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 Channel ya. Orang ini bikin channel ini di 2017. Oke. Ibu Doni Lodi. Oke. Yang kemarin nih. Dia juga nyampah di banyak video yang lain ya. Kita lihat ya. Di menit ke-5.22, dia bilang curiga kenapa di pengaduan nggak dikasih nomor izin konsultannya. Eh, bener. Setelah dicek di Sikop, ternyata nggak terdaftar. Lu oknum konsultan pajak abal-abal ya? Katanya. Pantesan nggak dikasih data kliennya kan rahasia. Pantesan cari masalah mulu. Pantesan kemarin ngasih tipsnya ngasal. Terjawab sudah katanya. Terus ada orang bilang, beneran kah ini? Katanya. Terus ada yang bilang, Pak Bernekos, bisa kasih dasar hukum aturan yang mengharuskan kuasa WP wajib terdaftar di Sikop? Oke. Oke. Kuasa WP itu tidak perlu, tidak wajib seorang konsultan pajak. Nah. Oke. Oke guys. Gitu ya. Oke. Jadi, ini sudah jelas oknum teman-teman. Sudah jelas oknum atau mungkin temannya si oknum, mungkin saudaranya dia kita nggak tahu juga teman-teman ya. Nah, tetapi, gue perlu mengedukasi teman-teman semuanya. Oke. Gue mau klarifikasi dulu ya. Gue adalah konsultan pajak resmi teman-teman ya. Gue, awan adalah konsultan pajak resmi, gue punya izin, gue punya kartu praktik izin, dan gue terdaftar di Sikop teman-teman ya. Kalimat dia ini salah teman-teman ya. Ini orang asal ngomong ya. Gue adalah konsultan pajak resmi yang terdaftar di Sikop. Oke. Lu tinggal buka Sikop, kemengkel, ada nama gue disitu. Oke. Jadi ini asal ngomong dia. Ya, biasalah ya. Ini buzzer atau oknum gitu. Nah. Sekarang gue mau jelaskan mengenai kuasa WP teman-teman ya. Kuasa wajib pajak itu bisa 4 orang. 4 macam orang. Oke. Yang namanya kuasa WP bisa 4 macam orang. Oke. Yang pertama adalah keluarga orang pribadi 2 derajat. Jadi kalau kakek lu kena panggil surat, si bapaknya boleh datang mewakili, bawa kuasa, cucuknya juga boleh sebagai kuasa. Oke. Kalau lu keluarga 2 derajat, lu boleh menjadi kuasa WP. Oke. Yang kedua adalah karyawan sebuah perusahaan. Jadi kalau perusahaan kena panggil SP2DK atau pemeriksaan, maka karyawan di dalam perusahaan itu bisa menjadi kuasa WP. Oke. Yang ketiga adalah konsultan pajak. Artinya orang yang pegang kartu izin praktek konsultan pajak seperti gue ini bisa menjadi kuasa WP. Oke. Pakai surat kuasa. Tiga-tiga pakai surat kuasa ya. Yang keempat adalah bukan konsultan pajak. Bukan juga karyawan. Bukan juga keluarga. Ini juga bisa menjadi konsultan pajak teman-teman. Bagaimana orang ini bisa menjadi konsultan pajak? Dibuktikan dengan sertifikat brevet. Kemudian dibuktikan kemampuan dia dengan sertifikat brevet. Kemudian dengan ijazah tertentu atau mungkin seminar tertentu. S1 akuntansi, S1 pajak, S1 hukum, atau apapun bisa menjadi dasar untuk kompetensi lu menjadi kuasa WP. Lu bisa pilih yang keempat teman-teman. Dan gue memilih yang keempat teman-teman ya. Kenapa gue memilih yang keempat? Alasannya ada dua. Yang pertama adalah gue mendukung teman-teman yang bukan konsultan pajak resmi itu mau masuk dalam bisnis ini. Karena industri-nya bagus. Karena masih banyak oknum kan? Masih banyak oknum, masih banyak orang brengsek. Makin bagus profesi ini teman-teman ya. Makin kaya lah kita-kita ini kalau makin banyak oknum seperti ini teman-teman ya. Jadi profesi ini bagus. Sedangkan mau jadi konsultan pajak resmi itu susah teman-teman ya. Ujiannya ribet banget. Susah banget ya. Ujian USKP itu susah banget. Nah jadi gue mendukung teman-teman yang bukan konsultan pajak resmi untuk masuk dalam bisnis ini. Oke? Itulah alasannya. Gue memilih menggunakan metode yang keempat. Kemudian gue sendiri orang yang gak suka gelar-gelaran. Gue gak suka gelar-gelar ya. Dikatuh nama gue tidak ada gelar sama sekali. Padahal gue S2 teman-teman ya. Gue S2 dan gue sedang punya hukum sebetulnya gue lulus. Beneran gue jadi pengacara. Nah gue tidak suka gelar. Makanya gue tidak suka dengan gelar konsultan pajak. Apa itu? Keren sih bangga sih BKP gitu punya izin. Gue gak bukan tipe seperti itu teman-teman ya. Gue lebih suka low profile. Nah makanya di surat kuasa gue tidak ada nomor izin praktek gue karena gue tidak datang sebagai kuasa konsultan pajak. Gue datang sebagai kuasa WP biasa melalui jalur yang namanya bukan konsultan pajak. Oke? Bapak atau Ibu Lodi mudah-mudahan paham ya. Tapi dia sudah menghilang ya karena buzzer. Mohon maaf ya. Pasti sudah menghilang orang ini. Oke. Thank you. Bapak YK Atmaja. Menarik juga case-nya Pak Awan ini. Ya menarik sekali teman-teman ya. Sangat menarik teman-teman ya. Interesting sekali. What is happening with DJP teman-teman ya. Semoga jadi pembelajaran buat DJP, wajib pajak, dan konsultan pajak. Yes. Betul ya teman-teman ya. Ini akan jadi pembelajaran yang sangat berharga buat si wajib pajak yang sudah ketakutan dari kemarin ya. Dan bagi kita-kita konsultan pajak dan juga bagi DJP teman-teman ya. DJP itu harus gimana ya menurut gue ya. Pengaduan itu harus diproses cepat teman-teman. Karena sudah ada api. Api ini bisa membesar teman-teman ya. Reformasi dimulai dari api yang kecil. Revolusi dimulai dari api yang kecil. Itu kasusnya rempang tuh sampai reboh se-Indonesia karena api yang kecil gitu. Harusnya api yang kecil ini segera dipadamkan. Segera diajak ngobrol, diajak ngomong. Bahkan diklarifikasi, di investigasi sampai selesai. Tetapi faktanya kan terpusat nggak peduli. Nggak tahu ya gue teman-teman ya apakah dia nggak peduli atau dia nggak berani sentuh si oknum ini. Jangan-jangan oknum ini orang penting teman-teman. Kita tidak tahu teman-teman ya. Apakah dia anaknya seseorang? Kita nggak tahu teman-teman. Apakah dia keponakannya seseorang? Kita nggak tahu. Kenapa nggak ada berani sentuh dia? Kita nggak tahu teman-teman ya. Bahkan banyak teman-teman dia yang masuk ke sini untuk datang ke sini untuk nyampah-nyampah di komentar gue. Kita nggak tahu teman-teman ya siapa dia. Nanti hari Senin tanggal 9 Oktober jam 10 pagi kita akan live Instagram. Kita lihat siapa dia teman-teman ya. Oke. Thank you Pak Atma J. Bapak Bernekos. Maju tulis Pak Awan. Oknum-oknum pajak yang sembarangan dan semena-mena seperti ini wajib diberantas. Wih. Luar biasa. Oke. Oh. Dia ini men-subscribe gue satu tahun yang lalu. Luar biasa. Luar biasa. Thank you ya Pak. Thank you. Oke. Bapak Reska Azan 22233. Nah ini nih teman-teman. Ini lucu teman-teman ya. Ini lucu nih ya. Orang ini teman-teman kalau kita lihat teman-teman ya. Kalau kita lihat. Akunnya ini. Nah ini nih ya. Kosong teman-teman ya. 2020. Ini udah pinter teman-teman ya. Kan kemarin masih banyak Oknum yang baru bikin 2 jam terus ngomentar sampah. Sekarang udah pinter teman-teman ya. Udah pinter. Dia bikin akun dengan dengan email sudah lama teman-teman. Tetapi orang ini setelah gue cek di Instagram ya. Kita cek ke Instagram ya. Instagram. Kita cari orang ini. Kita cari orang ini. Nih orang ini nih. Nah ternyata anak kecil teman-teman. Cuma ada satu ya. Cuma ada satu ya nama dia ya. Nah. Aduh. Anak kecil ya teman-teman ya. Anak kecil teman-teman. Gue tidak tahu ya teman-teman. Gue tidak tahu orang ini dia atau bukan. Mohon maaf nih adek. Adek yang manis ya. Mohon maaf ya. Gue tidak tahu ini lu atau bukan. Mohon maaf ya. Gue tidak tahu. Gue tidak tahu teman-teman ya. Gue tidak tahu ya. Gue tidak tahu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah. Jadi orang ini menggunakan nama anak kecil untuk menaruh sampah di komentar-komentar video gue. Aduh. Wahai oknum. Lu mesti pinter dikit. Jangan bodo-bodo amat. Jangan goblok. Aduh. Lu udah bagus nih. Bikin ngomentar pakai akun yang sudah dibikin 3 tahun yang lalu. Pasti oke lah ya. 3 tahun yang lalu. Tapi namanya jangan pakai nama anak kecil. Lu harus pakai sebuah nama yang umum. Contohnya Budiman. Kan bagus. Kan orang nggak kenal ya. Budiman banyak gitu kan. Atau namanya 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 siapa ya. Asih gitu. Atau Budi Atau Ani gitu. Kan namanya umum. Jangan pakai nama seperti ini. Nama ini tuh cuma ada satu di Instagram. Yaitu si si adek ini. Kasianlah si adek ini. Cilaka adek ini. Aduh. Aduh yang manis. Aduh. Aduh yang manis. Aduh yang ganteng. Aduh. Cuma ada satu nama ini di Instagram. Yaitu si adek itu. Gitu loh. Lu jangan pakai nama dia bos. Ya. Si oknum. Please dong. Masa mau lulus shopee begini caranya. Kalau lu mau lulus shopee. Lu harus pinter. Jangan goblok. Ya. Sudah bagus tuh emailnya 3 tahun yang lalu bikinnya. Eh namanya pakai nama yang spesifik. Jangan. Lu mesti pakai nama yang umum. Oke. Nama yang umum. Contohnya Jokowi. Itu kan umum. Jokowi itu banyak loh. Nama orang namanya Jokowi gitu ya. Umum. Atau namanya Wawan. Wawan. Kan gue Wawan nih. Banyak orang namanya Wawan. Jadi gampang. Jadi gak terlacak gitu teman-teman. Lu ini siapa? Oke. Kalau mau jadi umum masih begitu ya. Jangan bodoh. Oke. Oke Bapak Raskar. Ini adalah kalimat yang dia sudah copy paste di banyak tempat teman-teman ya. Konsultan mental. Eh konsultan mental tempe. Ecek-ecek. Anda itu dibayar buat mewakili WP. Diminta datang. Ya datang saja. Wah. Segitu arogannya teman-teman. Teman-teman ya. Ini nih ciri-ciri oknum teman-teman ya. Disuruh datang-datang aja. Disuruh bayar-bayar aja. Disuruh jongkok-jongkok aja. Disuruh telanjang-telanjang aja. Disuruh lompat-lompat aja. Gila lu. Bangsat lu anjing. Gitu loh. Kok bisa begitu cara pikirnya? Oke. Sorry nih teman-teman ya. Gak boleh begitu. Pejabat negara. Oke. Pejabat negara itu mesti bekerja berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku. Oke. Gak boleh lu bilang. Gue mau lu datang. Lu sudah datang. Gak bisa begitu. Itu namanya komunis. Teman-teman ya. Itu namanya negara komunis. Oke. Kita ini bukan negara komunis. Kita ini negara demokrasi Pancasila. Oke. Artinya. Kita ini patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. Oke teman-teman. Kita ini negara hukum. Ya. Gak bisa. Lu bilang diminta datang. Ya datang aja. Enak bener lu. Negara ini punya bapak lu. Gak begitu bos. Caranya. Pejabat. Ya. Gak bisa begitu caranya. Oke. Kecuali ada undang-undangnya. Kecuali ada undang-undang yang bilang. Jika AR memanggil. Maka WP wajib datang pada tanggal dan jam yang ditentukan. Ya sudah. Kita semua patuh pada aturan yang berlaku bos. Oke. Ya itu. Tetapi si oknum itu yang gue laporkan itu. Ya kayak gini nih. Kiri-kirinya. Dia minta datang ya datang. Tapi dia gak maksa ya teman-teman ya. Dia tidak menunjukkan kata-kata yang memaksa. Karena dia sudah lulus HOPI teman-teman ya. Jadi dia gak sembarangan ngomong gitu ya. Kalau orang belum lulus HOPI itu masih suka sembarangan. Dia ini sudah lulus HOPI. Jadi kata-katanya terukur dan terarah teman-teman ya. Dia cuma bilang datang aja Pak. Tanggal sekian gitu kan. Besok pagi makan ya. Besok pagi datang gitu kan. Ya udah gitu aja. Dia gak maksa ya. Tetapi maksa gitu teman-teman ya. Gitu. Nah pola pikir seperti ini nih. Yang bikin oknum itu semakin oknum. Bikin negara ini rusak nih. Karena seperti ini nih. Oke. Nah terus dia bilang. Diklarifikasi biar clear katanya. Gini bos ya. Klarifikasi itu akan clear dengan tiga cara. Bisa pakai pertemuan tatap muka langsung. Bisa audio visual. Bisa surat tertulis. Gak ada masalah toh. Tiga-tiganya bisa clear kok. Tiga-tiganya bisa clear. Kalau orang bilang pertemuan langsung lebih clear dibanding audio visual. Gak ada hubungannya. Tidak ada kajian akademisnya. Tidak ada dasar undang-undangnya. Gak ada. Gitu ya. Jadi tiga ini adalah opsi hak yang dimiliki oleh WP. Tetapi oknum-oknum seperti ini tidak memberikan opsi seperti itu. Gak peduli dia. Negara ini punya dia kok bagi dia. Oke. Negara ini punya dia. Punya bapaknya dia. Gak takut dia. Gak peduli. Gitu. Suka-suka dia aja. Gitu ya. Nah. Terus dia bilang. Bukan sembunyi di ketiak. Ketiak apa nih? Gimana sih? Bukan malah dijadikan konten. Ya jadikan konten supaya viral. Supaya orang-orang seperti lu. Seperti oknum-oknum temen lu itu. Bisa viral. Kalau gak viral. Dia tuh gak bisa sadar. Gitu loh ya. Coba lihat. Om Rafael. Kalau gak kejadian itu. Sampai hari ini standar-standar aja dia. Yang 100M udah jadi 200M udah. Gitu kan. Nah. Oke. Jadi. Bukan malah dijadikan konten. Biar bisa jualan kelas pajaknya. Kalau jualan kelas pajaknya. Betul ya. Gue jualan kelas pajak temen-temen ya. Jadi kalau anda mau. Kalau anda masih ketemu oknum-oknum seperti ini. Lu mau belajar cara. Supaya gak takut sama orang seperti ini. Nah lu datang ke kelas gua. Namanya PSTP ya. www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com Nah. Kalau lu masih takut pajak. Nah lu datang ke situ. Ke kelas gue. Ya. Kalau oknum seperti ini. Lu pusing. Ngelawannya. Nah lu bant. Gue bisa bantu lu. Oke. Oke. Bapak Ras. Si adek Raska ya. Terus ada temen yang bilang nih. Sirik aja lu. Ini diskusi bukan pembenaran. Oke. Thank you Pak Jack. Ah. Dia lagi nih. Dia lagi nih. Dia lagi nih. Konsultan mental tempe. Acek-acek. Anda itu dibayar. Masih sama temen-temen. Jadi ini copypaster temen-temen ya. Copypaster temen-temen ya. Copypaster. Oke. Gue reply ya. Brother. Ini sudah gue reply tadi pagi. Untuk komentar dia di tempat yang lain. Di video yang lain. Sama kata-katanya temen-temen ya. Brother. Ayo. Ayo kita diskusi publik yuk. Nah. Oke. Diskusi publik yuk. Saling beradu argumen. Dan pendapatnya. Gitu. Oke. Hubungi. Hubungi gue ya. Di DM Instagram. Pajak Smart. Ditunggu lho. Ya. Jangan kabur. Ya. Jangan kabur ya dek. Ya bro. Hehehe. Itu. Oke. 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 Kita kirim. Nah. Tapi ya pasti menghilang lah ya. Seperti biasa temen-temen ya. Oke. Bapak sumber rezeki 873. Oke. Bisa minta nomor HP Pak Awan. Mari gabung PSTP Pak. Hehehe. Wwe. Siapa takut pajak.com. Oke. Mantap. Komunitas takut pajak nih temen-temen ya. Komunitas yang takut pajak. Hebat Pak Awan kata dia. Oke. Ibu Labi Labi 4776. Ini sih parah. Memframing petugas pajak itu oknum. Bejat. Memang oknum. Memang bejat temen-temen ya. Gak pantas dihargai. Memang gak pantas temen-temen ya. Gak pantas. Dia ini makan gaji pakai uang. Rakyat. Tetapi dia. Mengancam. Mengintimidasi. Tidak menjawab. Pertanyaan dari BP. Gimana orang yang makan gaji dari uang gue. Tapi. Gak pantas dihargai. Kecuali dia minta maaf. Dan berubah perilakunya. Gak hargai. Gak respect. Gitu ya. Oke. Wajib pajak gak perlu kooperatif. Gini. Gini. Gak bertanya. Itu kooperatif atau bukan kooperatif. Itu kooperatif. Gak bertanya. Kalau gue tidak kooperatif. Gue blok nomor lu. Itu namanya tidak kooperatif. Teman-teman. Tapi kok tidak ngeblok dia kan. Gue bertanya. Kenapa gue bertanya. Karena gue mau mencari solusi. Kan begitu. Gue bertanya. Karena gue mau mencari solusi. Oke. Bukan gara-gara. Gue tidak kooperatif. Gitu. Jadi. Kalau warga negara bertanya. Dibilang tidak kooperatif. Cila. Karena negara ini. Itu ciri-ciri komunis. Oke. Mohon maaf ya. Ibu labi-labi. Kita lihat dulu nih. Ibu labi-labi siapa nih. Kita lihat. Kita lihat. Apa saja belum ada yang spesial. Tapi bakal nge-hit. Oke. Ini tiga bulan lalu. Oke. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf nih Ibu ya. Nah. Arang Heo. Mohon maaf nih ya. Oke. Oke. Dari 2018. Oke. Oke. Nah ini video. Cuma satu nih videonya. Cuma satu videonya. Oh ini cuman foto-foto doang. Oke. Oke. Apakah ini petugas pajak teman-teman? Gak tahu teman-teman ya. Gak tahu. Oke. Gak tahu. Gak tahu. Oke ya. Terus dia bilang. Jadi tujuan lo sebenarnya. Mau buat perbecahan negeri ini jadi lebih baik. Atau mau adu domba WP sama petugasnya. Oke. Gue tidak mengadu domba teman-temannya. Semua yang gue bicarakan terbuka untuk umum. Semua yang gue bicarakan dengan AR. Gue sampaikan kepada WP. Semua yang gue sampaikan. Yang dari WP. Gue sampaikan kepada AR. Tidak ada adu domba teman-teman ya. Adu domba itu kan. Si A ngomongnya A. Gue sampaikan ke B itu beda. Si B ngomongnya B. Gue sampaikan ke A itu beda. Maka mereka berantem. Itu namanya adu domba. Ini enggak teman-teman ya. Apa yang disampaikan oleh AR. Gue screenshot persis. Apa adanya gue kirim ke WP. Apa yang dari WP. Kasih ke gue. Gue kasih ke AR. Gak gue kasih screenshot sih. Gitu ya. Nah. Oke. Jadi. Kalau ditanya. Sebenarnya lo mau buat apa sih? Mau buat negara. Mau buat perpajakan negeri jadi lebih baik. Atau apa? Gue jawab nih. Gue jawab nih ya. Gue jawab. Jawab. Mau buat perpajakan negeri lebih baik. Dah. Gitu aja. Gue jawab ya. Begitu. Ibu. Oke. Oke. Ibu Iwan Leman. Jangan sampai WP jadi korban. Gara-gara konsultannya. Konsultannya. Be careful. Oke. Ujung-ujungnya tetap WP dirugikan. Oke. WP jangan sampai jadi subjek. Coba-coba oknum konsultan. Wah. Konsultan tetap dapat uang ya. Betul ya. Bagaimana pendapat teman-teman. Setujukan dengan pendapat saya. Loh gimana? Gimana pendapat lo? Argumennya apa bro? Argumennya apa bos? Iwan ya Iwan. Gue kan awan ya Iwan. Argumen lo apa nih? Sebaiknya bicara baik-baik lah. Musawara mufakat. Musawara mufakat. Taik lo. Gimana musawara mufakat? Gue tanya. Dia nggak jawab bos. Gue bertanya tidak menjawab. Gimana mau musawara mufakat? Musawara mufakat itu kalau dua orang saling bermusawara. Gue bertanya dia tidak menjawab. Gimana mau musawara mufakat? Oke. Diutamakan. Jangan ego pribadinya yuk. Betul. Memang betul. Gue tidak pakai ego pribadi. Gue bertanya teman-teman ya. Sebagai pajak-pajak yang lagi mau dikriminalkan. Yang lagi mau disuruh bayar pajak. Yang lagi mau dibilang lo bersalah. Gue berhak dong bertanya. Ya kan? Supaya clear. Gue mau clear nih. Gue mau clear. Gitu. Makanya gue bertanya. Gitu loh. Ya kan? Gimana bisa musawara mufakat? Kalau gue tidak bisa bertanya sama dia. Kalau gue tidak bisa berkomunikasi sama dia. Gimana gue mau musawara mufakat? Oke. Kita lihat nih. Pak Iwan ini siapa? Oh. Pak Iwan. Eh Pak Roy. Iwan Leman. Bambu dapat mancing dikali Jogja. Wow. Ada tiga video? Oh. Tidak ada ya? Dia tidak punya video teman-teman ya. Ini kayaknya playlist doang. Playlist doang. Ini punya orang teman-teman ya. Ini orang. Playlist doang. Oke. 2018. Sudah bagus teman-teman ya. Sudah bagus ya. Jadi sudah bagus. Ini oknum yang bagus teman-teman ya. Jadi. Sudah pakai email yang lama. Sudah belajar dari kesalahan yang kemarin ya. Kemarin kan. Bikin email baru dua jam. Terus komentar. Di komentar gue. Bikin rampah. Ketahuan oknum ya. Sekarang udah pinter ya. Oke. Bapak Iwan Leman. Jadi gimana? Argumen lo apa nih Pak Iwan? Argumennya apa dong? Jangan cuma ngomong begini. Argumennya apa? Bagaimana pendapatnya? Oke. Nah. Oke. Terima kasih nih Pak Iwan. Pak Iwan Leman lagi. Eh. Dia juga nih. Ganti aja keusutan pajak. Jadi tidak ada konflik kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi apa bos? Gue tuh tidak punya kepentingan pribadi terhadap si oknum ini. Gue tidak kenal dia. Dia bukan mantan pacar gue yang selingkuhin gue. Tidak ya. Dia juga bukan musuhnya gue gitu. Saudara gue juga. Bukan. Gue tidak kenal. Gue tidak pernah ketemu sama oknum ini. Dan gue. Tidak pernah. Tidak pernah kenal dia sebelumnya gitu ya. Jadi tidak ada kepentingan pribadi bos. Oke. Sorry nih. Want to mark nih. Bapak Jack. Tinggal ganti aja ribet amat. WP gak bego-bego amat. Ya betul. WP gak bego. Ya. Kenapa WP gak ganti gue. Ya gue tahu sendiri alasannya ya. Oke. Bapak Iwan. Setuju sekali daripada ribet panjang urusan. Dan ada konflik kepentingan. Habis waktunya emang kerjaan cuma itu aja apa. Ya betul teman-teman ya. Memang kerjaan kita itu aja. Enggak. Kerjaan kita banyak teman-teman. Makanya si AR ini. Si oknum ini yang bikin ribet. Gitu teman-teman ya. Sekarang ini. Ada orang berpendapat. Si awal ini kok ribet sih. Gitu. Kenapa gak mau cepat-cepat diberesin sih. Nah. Jawaban gue adalah terbalik bos. Terbalik. Gue adalah orang yang paling punya kepentingan untuk menyelesaikan ini cepat-cepat. Kenapa? Karena gue sudah dibayar. Oke teman-teman. Gue ini tipe konsultan yang dibayar di depan. Oke. Gue sudah dibayar full. Uangnya sudah gue dapatkan. Oke. Gue adalah orang yang punya kepentingan yang paling tinggi kepentingannya. Untuk selesai cepat-cepat. Kenapa? Karena gue sudah dapat duitnya. Oke. Kenapa gue ini bikin lama-lama begini? Karena gue bertanya. Dia tidak menjawab bos. Gitu. Gue bertanya. Dia tidak menjawab. Bagaimana ceritanya ini? Bagaimana menyelesaikannya? Tiba-tiba dia naik ke pemeriksaan. Dia ketua tim pemeriksaannya kan cilaka. Oke. Gitu Pak Iwan ya. Bukannya gue membuat ribet panjang. Enggak. Gue bertanya. Maksud lo gak ribet tuh bagaimana? Maksud lo kita harus nurut gitu sama si oknum? Gak cilaka dong. Negara ini bisa cilaka. Kalau oknum seperti itu diturut-turutin terus. Ya. Gimana mau turutin terus? Data dia gak jelas kok bos. Ya. Data dia gak jelas. Oke. Gimana dong? Gitu loh. Oke. Jadi. Kalau ditanya kenapa gue ribet? Gue gak ribet. Gue maunya cepat selesai. Gue pengen cepat selesai. Karena gue ini sudah dibayar. Oke. Gue pengen jalan-jalan. Gue pengen naik gunung. Jadi gak bisa nih gara-gara kasus ini. Oke. Gue udah beberapa hari nih gak jalan pagi. Karena gue gak bisa bangun pagi gitu. Oke. Gara-gara kasus ini. Karena gue mesti bikin skrip untuk. Untuk. Apa namanya. Surat balasan. Untuk bikin sanggahan pemeriksaan dan sebagainya. Gitu loh. Kenapa? Jadi. Gue yang paling punya kepentingan untuk selesai cepat. Kalau gue ini konsultan yang gak benar. Gue langsung tinggalin aja. Gitu. Gue langsung negosiasi aja. Udah deh bu. Kita bayang aja deh. Gitu. Tapi gue gak begitu. Ya. Tipe gue adalah. Kalau benar ya kita bilang benar. Kalau salah kita bilang salah. Sekarang. Kita belum bisa ngomong benar-benar. Benar-benar salah. Datanya aja tidak jelas. Bos. Ya. Datanya aja tidak jelas. Dan gue mau memperjelas datanya. Supaya kita bisa clear-kan cepat-cepat. Tapi orang itu tidak membalas chatting gue. Aduh sedihnya hatiku. Oke. Lanjut. Pak Iwan. Yang utama adalah bagaimana solusi setelah mendapat surat cinta tersebut. Iya. Betul. Solusinya adalah. Kita mesti tanya dulu detail surat cintanya. Bos. Ya. Jadi wajib pajak. Anda jangan bodoh ya. Ketika dikirim surat pajak. Lo mesti tahu detailnya apa dulu. Lo mesti tahu dulu. Si orang pajak itu maksudnya bagaimana. Gitu. Nah. Sekarang itu kita masih gak jelas. Maksudnya si AR itu bagaimana. Gitu loh. Oke. Karena itu kita perlu bertanya teman-teman ya. Semakin lu bertanya. Akan semakin lu dapatkan informasi yang tepat. Kalau informasi yang sudah tepat. Kan tinggal bayar pajak. Selesai urusannya. Ya. Oke. Lanjut. Oknum konsultan tidak menjelaskan bagaimana bisa keluar dari masalah tersebut. Ya. Yang bikin masalah itu si AR. Oke. Yang bikin surat siapa? Yang bikin surat adalah si AR. Bukan gue yang bikin ya. Bukan gue yang bikin suratnya. Oke. Cuma ada dua solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Gue sudah sampaikan kepada wajib pajak. Solusi pertama. Ikut aja kata-kata si AR. Selesai urusannya. Bapak E. Ibu AR. Gue mau menurut ibu bagaimana. Baiknya. Selesai urusannya. Ya dong. Jadi solusi pertama adalah ikuti maunya si AR. Sudah gue sampaikan kepada wajib pajak. Oke. Gampang dong. Gue sudah jelaskan. Bagaimana bisa keluar dari masalah ini. Cuma ada dua solusi. Solusi pertama adalah ikuti aja maunya si AR. Oke. Solusi kedua adalah lapor yang benar. Lo pilih mana bos. Teman-teman. Anda mau pilih yang mana. Mau pilih ikuti maunya si AR. Atau lapor yang benar. Oke. Nah. Kebetulan klien gue pilih yang kedua. Oke. Nah. Supaya kita mau lapor yang benar. Kita mesti tanya dulu kepada AR. Bapak AR. Ibu AR. Data ini bagaimana rinciannya. Kalau data ini tidak ada rinciannya. Bagaimana bisa saya melaporkan dengan benar. Dia aja gak tahu datanya gimana. Gitu bos ya. Oke. Oke Pak Iwan. Ngapain perpanjang masalah bro. Gue lagi-lagi tidak memperpanjang masalah. Gue bertanya. Apakah bertanya dianggap sebagai memperpanjang masalah. Bagaimana logika lu. Ya. Albert Einstein bisa bikin rumus I sama dengan MC kuadrat. Gara-gara bertanya. Dalam otak dia ya. Para ilmuwan-ilmawan isi Elon Musk. Udah bisa bikin roket terbang ke mana. Ke bulan ya. Atau ke mana. Ke Mars gitu ya. Itu gara-gara bertanya. Dia bertanya. Bagaimana ya. Gini. Bagaimana yang gitu. Dia bertanya. Sehingga ada solusi. Oke. Gitu. Bukan gak memperpanjang masalah. Ya. Gitu ya. Mohon maaf nih Bapak Iwan. Mohon maaf nih ya. Oke. Nah. Ibu Neneng Moyang. AR langsung panik. Kita gak tau teman-teman ya. Kita tidak tau dia panik atau tidak. Tetapi. Kayaknya dia sudah lulus sopi ya. Dengan nilai yang bagus. Gue rasa tidak seperti yang kita bayangkan ya teman-teman. Justru gue berpikir sebaliknya. Justru gue berpikir. Bukannya dia panik. Justru jangan-jangan dia penguasa di KPP itu. Kita gak tau teman-teman ya. Kita gak tau. Ya kita mau tau nanti. Hari Senin. Jam 10 pagi. Tanggal 7 Oktober. Kita akan live Instagram. Biar kita tau. Bagaimana sih. Yang terjadi di KPP. Siapa sebenarnya dia. Ada siapa di balik dia. Kenapa dia begitu powerful. Kita mau tau nanti. Ibu Neneng. Dibalah sama Pak Iwan. Dibalah sama Pak Iwan. Yang tadi ini ya. WPOP-nya yang pusing 7 keliling bro. Not AR katanya ya. Memang betul ya. Betul. WP pusing teman-teman. WP juga pusing. Pusing dia. Tetapi mau gimana. Gue tawarkan kepada WP. Cuma ada 2 solusi. Solusi pertama. Kalau lo gak mau pusing. Adalah bayar sesuai keinginan dia. Persis sesuai keinginan dia. Yang kedua adalah. Kita mau lapor yang benar. Tetapi datanya. Kita harus tau dulu. Data rinci bagaimana. Dari AR. Oke. Dia pilih yang kedua. Kalau mau pilih yang pertama. Sudah beres dari kemarin. Gue adalah orang yang punya kepentingan. Untuk menjelaskan ini paling cepat. Kenapa? Karena gue sudah dibayar. Oke. Mesti paham tuh teman-teman ya. Kenapa gue berjuang sampai seperti ini sekarang. Karena gue idealis. Karena gue mau reformasi perpajakan dengan benar. Oke. Bukan gara-gara gue nya. Oknum. Enggak. Gue pengen cepat kelar justru. Gitu ya. Kalau gue tipu-tipunya seperti Rafael Adun. Sudah selesai dari kemarin. Sudah beres. Sudah beres. Bagi-bagi hasil. Oke. Bapak Bernekos. AR yang bakal pusing. Kalau nanti terbukti sembarangan. Benar ya. Kalau dia terbukti sembarangan. Nabrak prosedur. Cilakan dia. Oke. Apalagi DJP Pusat sedang berusaha menepis image negatif. Seperti yang sedang dilemparkan oleh seorang capres. Yang benar. Si Pak Anies tuh ya. Mohon maaf nih Pak Anies ya. Lu lempar-lempar. Apa. Isu-isu begitu. Yang kemarin ya. Sudah gue bikin videonya ya. Lempar isu-isu bahwa. Dia diperiksa. Dengan cara tidak benar. Sama kayak gue ini. Kan gue juga melempar isu bahwa. Gue diperiksa dengan cara tidak benar gitu kan. Tapi kan gue buka semua teman-teman. Gue buka semua apa adanya. Ya terbuka dengan jelas. Si Anies ini ngomong gak jelas. Ketika ditanya detailnya apa. Dia gak mau jawab kan. Salah loh. Begitu caranya. Sama kayak oknum nih si Anies. Mohon maaf nih Pak Anies ya. Semangat Pak Anies. Semangat Pak Anies. Bapak Is Bali. WPOP Mas. Sudah pusing dari kapan-kapan bang. Butuh reformasi pajak sih. Agar rakyat bisa membayar pajak dengan baik dan benar. Setuju ya. Setuju. Reformasi pajak. Penting sekali. Oke. Bapak PRST 283. Hahaha. Aduh bang. Kalau dilihat teman-teman konsultan benar-benar diketawain lu bang. Iya siapa konsultannya. Lu konsultannya bukan. Kita lihat siapa dia ya. Kita lihat siapa dia. Ih. Ya ampun. Cewek ya. Mohon maaf nih. Ibu-ibu ya. Mohon maaf ya. 2016 sudah pinter. Sudah pinter. Sudah gak bikin akun dari 2 jam yang lalu. Seperti kemarin ya. Sudah pinter. Oknum jaman sekarang ya. Coba. Baru satu hari. Gua peringatkan sudah pinter ya. Ok. WP nih WP. WP nih dia nih. WP apa bukan WP nih. Ayo. WP apa-apa nih. Ok. 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 Kalau dilihat teman-teman konsultan benar-benar ditawain lu bang. Ya siapa konsultannya. Ayo dong. Kita berdiskusi dong. Yuk. Yuk teman-teman. Ya. Tapi kan ini oknum ya. Udah jelas deh. Gak ada konsultan yang ditawain gua ya. Tapi ini pasti oknum ya. Cuman ya kalau ada. Ayo kita berdiskusi. Kita berdiskusi. Berdebat untuk umum. Terbuka untuk publik. Supaya apa. Supaya masyarakat teredukasi. Kita itu maunya. Kita maunya itu. Masyarakat itu teredukasi. Yang benar itu gimana sih. Perlaku oknum yang benar itu bagaimana sih seharusnya. Gitu. Terus dia bilang. Kelihatan banget nih. Konsultan gak ngerti aturan terbaru. Soal pemeriksaan data konkret. Nah. Kita mau tahu. Justru kita mau tahu. Gitu ya. Justru kita mau tahu. Bagaimana sih. Nah. Apa. Peraturan terbarunya. Mari kita lihat nanti ya. Hari Senin jam 10 pagi teman-teman. Eh. Kan bukan konsultan. Orang gak ada izinnya di sikop. Teman-teman. Gue gak ngerti ini ya. Sepertinya. Pada oknum ini. Mereka tuh berkumpul di sebuah grup WA. Terus ada satu orang nyeletuk. Gitu. Si awan ini gak punya sikop. Yuk kita goreng. Yuk gak punya sikopnya. Ternyata dia salah informasi. Ternyata dia salah informasinya. Gue punya sikop teman-teman ya. Coba gue lihat teman-teman ya. Kita lihat sikop. Jangan gue udah dihapus sikop gue ya. Sikop. Jangan sikop gue dihapus. Enggak sih. Seingat gue ya. Ini teman-teman ya. Kalau lu mau lihat sikop tuh disini. Sikop.com. Ini adalah daftar semua konsultan pajak ada di sini teman-teman. Kalau lu mau cari konsultan pajak ada di sini. Oke. Kita pencarian konsultan ya. Oke kita lihat nama gue nih. Nama. Nama gue fungsi awan. Eh masih ada. Eh masih ada bos. Aduh. Statusnya B nih ya. Statusnya B di. Nah apa teman-teman. Mediannya PSS ya. Aktif ya. Kemarin status gue tuh masih di. Apa namanya di. Apa namanya istilahnya. Ditegur. Ditegur. Gara-gara ada oknum kemarin yang memasakkan gue ya. Tahun lalu sih. Tahun lalu gue masih ditegur statusnya. Terus gue komplain kemarin. Eh sekarang udah aktif ya. Udah bagus. Statusnya. Oke. Thank you ya. Ibu kemen kew. Oke. Jadi. Jadi. Isu yang salah ini tuh digoreng. Di. 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 Di komentar. Di banyak komentar. Tapi salah gitu ya. Jadi feeling gue ini. Di grup WA nya mereka nih. Para. Si para oknum Shopee ini. Ada satu orang nyeletuk gitu loh. Si apa nih gak lulus Shopee nih. Eh gak lulus Shopee. Sorry. Gak. Gak. Gak punya sikop kemen kew nih. Dia gak punya izin nih. Kita goreng yuk. Kita ramein yuk. Nah diramein lah sama teman-temannya. Ternyata salah informasinya ya teman-teman. Mohon maaf nih. Gue ada keselatan pajak resmi. Gue punya sip ya teman-teman. Hati-hati aja buat para wajib pajak. Pilih yang berizin ya. Katanya. Ya. Mohon maaf nih. Bapak PRST. Mohon maaf nih ya. Tidak perlu sikop ya. Tidak perlu sikop. Untuk menjadi kuasa WP. Kuasa WP itu bisa 4 cara teman-teman ya. Tadi sudah gue jelaskan ya. Bisa keselatan pajak. Bisa juga bukan keselatan pajak ya. Buat orang-orang supaya gak salah nih. Nah Bapak Bernekos lagi nih. Biar bisa kasih dasar hukum. Yang mengharuskan kuasa WP wajib dalam sikop. Tidak perlu ya. Tidak perlu ya. Kuasa WP tidak wajib. Seorang kuasa teman pajak. Ini Pak Bernekos bukan teman gue ya. Ini mungkin lo kira. Wah ini si Awan juga perang-perangan sama dia nih. Enggak teman-teman ya. Gue tidak punya teman yang di sini ya. Oke. Lanjut. Bapak Dijantomin Tarja. Tidak banyak orang yang berani seperti Pak Awan. Iya sih ya. Buat saya. Apapun hasilnya. Saya respect dengan Pak Awan. Thanks Pak Awan. Thanks Pak. Sama-sama luar biasa ya. Thanks Pak. Thank you. Thank you ya. Thank you. Thanks sama-sama Pak. Oke. Ya. Sebelum channel gue di-ban. Ngomong-ngomong channel gue pernah di-ban teman-teman ya. Channel Youtube gue tuh pernah tiba-tiba hilang. Waktu itu. Waktu gue rame itu ya. Waktu gue rame itu. Waktu gue dipanggil sama kantor pusat DGP. Dan gue di-kriminalisasi di sana. Nah. Seberapa waktu kemudian. Channel gue hilang. Channel gue hilang. Dari Youtube gitu ya. Dan gue komplain tuh ke Youtube. Gue komplain berkali-kali. Dengan berbagai cara. Akhirnya kebuka juga. Gitu ya. Oke. Thank you ya Pak. Dijantomin Tarja ya. Ya. Orang yang berani gak banyak teman-teman ya. Contoh nih teman-teman ya. Kalau lu mungkin gak kenal ya. Gue kenal ada seorang pengacara. Namanya Pak Ray. Pak Ray ini pengacara pajak ya. Kalau lu lihat dia punya Youtube. Itu ada inspirasi. Inspiratif bagi kita semua. Teman-temannya. Dia orang yang berani melawan hakim di pengadilan pajak. Siapa yang berani melawan hakim. Gue sih belum ya teman-teman ya. Gue sih belum sampai di level itu ya. Siapa yang berani melawan hakim. Dia melawan hakim di pengadilan pajak teman-teman. Gila gak lu. Lawan hakim di pengadilan pajak. Gue respect sama orang seperti ini teman-teman. Dia gak peduli. Gue bakal dicilakain sama si hakim. Gue bakal nanti diputus. Hasilnya itu tidak objektif. Dia gak peduli. Dia pegang idealisme kuat. Oke. Ingat teman-teman. Soekarno mati demi idealisme. Gak apa-apa teman-teman ya. Gak apa-apa teman-teman. Kalau kita punya idealisme. Kita perjuangkan. Ya gue tidak mau mati gara-gara idealisme juga sih. Oke. Gitu teman-teman ya. Oke. Gue respect sama Pak Ray ya. Salam Pak Ray. Beliau orang yang berani melawan. Pengadilan pajak. Hakim dia lawankan. Gila ya. Tetapi gak apa-apa teman-teman ya. Demi kebenaran. Demi kebenaran ya. Di dalam hukum itu ada satu istilah. Tegakkanlah kebenaran. Walaupun langit runtuh. Oke. Tegakkanlah kebenaran. Walaupun langit runtuh. Itu simbol dari hukum ya. Di dunia ini ya. Simbol dari hukum ya. Tegakkanlah kebenaran atau keadilan. Walaupun langit runtuh. Gitu ya teman-teman. Nah. Jadi gue respect sama orang seperti ini. Gue respect juga sama yang namanya. Satu channel Youtube. Yang namanya Hersu Benopoin ya. Hersu Benopoin. Temannya Roki Gurung ya. Gue sih tidak terlalu respect sama Roki Gurung ya. Mohon maaf nih Pak Roki. Tapi Hersu Benopoin. Adalah satu channel yang gue tonton setiap hari ya. Dia berani loh. Berani loh. Ngelawan Jokowi. Ngelawan pemerintah. Ngelawan penguasa. Sampai channel itu di-ban di Indonesia. Channel itu sampai hari ini. Tidak bisa dibuka dari Indonesia. Hanya bisa dibuka dari luar negeri. Gitu. Jadi. Gue respect sama orang-orang seperti ini. Mohon maaf nih ya. Gue respect sama orang-orang seperti ini. Yang berani speak up. Berani stand up. Berani berdiri. Demi tegaknya prinsip-prinsip dia. Gue belajar dari orang seperti ini teman-teman. Gue belajar gitu ya. Jadi gue juga sama. Gue juga sedang belajar. Dan gue berusaha menjadi orang yang tegak pada prinsip gue. Gitu teman-teman ya. Ketika gue merasa ada yang gak beres. Gue tegak pada prinsip gue. Gitu. Gue tidak goya. Gue tidak mau diatur sama orang seperti ini. Oknum seperti ini teman-teman. Gitu ya. Dan gue rasa teman-teman juga begitu. Gitu ya. Nah. Ok. Tetapi tentu saja. Diimbangi dengan. Gue juga. Bukan. Bukan orang yang melanggar pajak teman-teman ya. Gue ada orang yang pajaknya clear ya. Ok. Ok lanjut. Bapak Deju Desujono. Awan hebat. Berusaha memperbaiki. Untuk kepentingan perbaikan praktek pajak di Indonesia. Yes. Thank you pak. Mungkin dia juga punya backing. Iya. Kita takut nih teman-teman. Kita khawatir ya. Jangannya orang ini backingnya siapa. Gitu. Jangan-jangan dia lah penguasa di KPP itu. Kita gak tau ya. Nanti hari Senin jam 10 pagi. Kita live Instagram. Kita lihat. Siapa sih beliau ini. Teman-teman ya. Sedi juga mengikuti channelnya. Berarti reformasi pajak baru sebatas wacana. Sebenarnya reformasi pajak itu sudah berjalan teman-teman. Sudah berjalan. Sudah bagus banget teman-teman ya. Cuman yang buruk itu perilaku oknum. Yang masih buruk perilaku oknum teman-teman ya. Sebenarnya bukan salahnya mereka juga. Ini semua adalah perintah jabatan teman-teman. Semua ini adalah perintah jabatan. Di pajak itu. Hierarkinya. Itu gak bisa dipotong. Hierarkinya dari kantor pusat. Kasih tugas. Lu harus jalanin. Lu gak bisa protes. Gitu. Kalau gue jadi AR. Gue berhenti satu hari resign gue. Kalau gue jadi AR. Satu hari gue resign. Mana bisa. Gue dapat data. Gue disuruh follow up ke wajib pajak. Sedangkan data ini. Data sampah. Gak bisa. Gak mau. Wah. Gak mau gue ribut sama wajib pajak. Ribut sama konsultan. Pakai data sampah. Gak mau gue. Gitu. Jadi kalau gue jadi AR. Satu hari gue resign. Oke. Thank you Pak Sujono. Bapak Bebek Nyiwung. PMK 184. Tahun 2015. Ini adalah PMK mengenai tata cara pemeriksaan. Teman-teman ya. Nomor lima. Dia baca ini ya. Nomor lima. Pemeriksa pajak adalah pegawai negara sipil di lingkungan DJP. Atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP. Yang diberi tugas, bewenang, dan tanggung jawab untuk perasaan pemeriksaan. Betul. Tanda pengenal pemeriksaan. Tanda pengenal pemeriksa pajak adalah tanda pengenal yang ditempat oleh DJP. Yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu pengenal tersebut adalah sebagai pemeriksa pajak. Nah, nanti kita lihat teman-teman. Apakah di kartu pengenal dia itu adalah kartu pengenal pemeriksa pajak atau kartu pengenal pemeriksaan AR teman-teman ya. Kayaknya apa? Kayaknya AR dan pemeriksaan ini dua barang yang berbeda nih. Ini dua jabatan yang berbeda dan berbeda divisi teman-teman ya. Kok bisa AR berubah wujud jadi pemeriksaan pajak sementara kasusnya masih bergulir? Gitu. Agak bingung sih. Gue agak bingung. Tapi kita nggak tahu teman-teman ya. Yang terbaru seperti apa ya. Baru nih ya. Terus dia bilang gini. Selama dia ditunjuk sebagai pemeriksa pajak, ya bisa aja. AR dalam hal tertentu menjadi pemeriksa pajak. Nah, mungkin teman-teman ya. Mungkin aja ya. Kita nggak tahu teman-teman ya. Kita tunggu nanti bagaimana. Dan saya tahu saya, setiap AR pasti ditunjuk sebagai pemeriksa pajak. Oke. Saran saya, kalau mau cepat selesai, langsung adu materi aja bang. Pakai data dan dasar hukumnya. Oke. Terus ada yang bales nih. ISP Bali. Masalahnya kan si Oknum nggak mau ngasih data apa-apa. Cuma mau mancing-mancing saja kerjanya. Betul. Yes. Itu. Setuju. Gitu ya. Si Oknum ini tidak mau bales chat saya. Gitu. Gimana mau masuk ke materi? Masuk ke adu materi? Gimana? Mau adu materi? Materinya dia nggak ada. Datanya juga nggak asal. Kita nggak tahu data dari mana. Oke. Oke. Lanjut. Bapak Sat. Bapak. Eh. Bapak Starfrag. Ini yang kemarin teman-teman ya. Ini yang kemarin teman-teman ya. Dia ini baru subscribe gue satu hari yang lalu teman-teman ya. Dan orang ini mungkin baru bikin channel Youtube baru juga ya. Baru satu hari lalu dia baru subscribe. Mungkin di temannya si Oknum gitu ya. Jadi. Baru tahu channel gue. Tiba-tiba dia masuk. Dan dia sudah nyampah di hampir semua video gue teman-teman ya. Yang mengenai pengaduan ini. Terus dia bilang. Santai aja brother. Padahal mereka cuma ajak ngobrol santai. Wah kakak. Gitu. Eh. Apa betul ya teman-teman ya. Saya tahu juga ya. Ngomong santai teman-teman ya. Jadi dia pemain ngobrol santai. Kita nggak tahu maksud dia apa. Oke. Kemudian Pak Frankie. Pak Frankie. Menjelang PPS akan dimulai. Pantasan aku sering dengar dari AR mengenai pemeriksaan atas data konkret yang katanya super express. Iya. Iya. Makanya ini super express teman-teman ya. Ini dalam waktu 3 hari jadi pemeriksaan teman-teman ya. Super express. Jadi kita mau tahu nih bagaimana. Tidak seperti pengajuan pemeriksaan yang biasanya banyak step-step yang harus diisi. Ada analisa, kanwil, penyujuan pemeriksaan dan lain-lain. Nah ini teman-teman ya. Semua ini dilanggar teman-teman ya. Setelah lihat kasus Bang Awan baru tahu. Ternyata hal itu bukan gertak sambal ke WP doang. Benar teman-teman ya. Ini juga gue baru alami teman-teman ya. Untuk ke pembetulan sebelum oknum kehilangan kesempatan di PPS. Eh bukan PPS kali. Bukan PPS Pak. Mohon maaf. Ini beda ya PPS ya. PPS sudah berlalu teman-teman ya. PPS sudah berlalu. Pemeriksaan teman-teman ya. Pemeriksaan. Jadi kali ini pemeriksaan itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat cepat teman-teman. Yang dilanggar semua prosedur. Tetapi kita mau tahu dasar aturannya mana. Gitu ya. Oke. Oke Pak Frankie. Ini yang kemarin teman-teman. Ini yang dulu ya sudah 7 bulan yang lalu. Oke. Itu ya buat hari ini ya. Buat teman-teman. Kita coba refresh deh. Masih ada nggak? Kita refresh. Oh masih ada. Nih. User teman-teman. User nih ya. User TZ8FD. Kita lihat siapa dah. Kita lihat dah siapa. Jaywiford. Oke. Nggak ada home. Nggak ada playlist. Nggak ada channel. About-nya. Baru dibikin. Hari ini anjing. Hari ini. Aduh. Aduh oknum. Jangan gitu dong. Jangan bodoh. Lalu kalau mau nyampah di konten gue. Jangan bikin. Jangan bikin. Apa namanya. Email hari ini. Jangan ketahuan lu oknum. Ketahuan lu oknum Pak Jay. Ketahuan lu oknum. Aduh. Jangan bikin hari ini emailnya. Masa hari ini bikin email. Hari ini bikin YouTube. Tiba-tiba sudah ada di channel gue. Dan udah gitu nyampah lagi. Bikin. Bikin apa. Bikin konten nyampah seperti ini. Dan lu jangan bikin. Jangan bikin user kayak gini. Ketahuan lu oknum. Ketahuan nih. Lu harus bikin nama yang benar disini. Gitu loh. Jangan bikin oknum. Eh jangan bikin user. Ketahuan lu oknum. Aduh Pak Jay. Ini gue bikin tanggal 5 Oktober teman-teman ya. Video ini gue bikin tanggal 5 Oktober malam. Dan orang ini baru bikin email di 5 Oktober. Segitu bodohnya ini oknum. Ketahuan dong lu begitu Pak Jay. Aduh. Oke. Teman-teman oknum. Yang mau lulus Shopee. Yang mau jadi oknum yang berkualitas ya. Ingat. Jangan sampai ketahuan lu oknum. Kalau lu mau nyampah di channel gue. Oke. Karena gue akan telusuri dan ketahuan. Oke. Nah. Jangan lu pakai email yang baru bikin hari ini. Lu mesti pakai email yang dibikinnya mungkin 2-3 tahun yang lalu. Ya. Minimum masih oke gitu ya. Terus nama lu. Jangan nama yang aneh-aneh. Pakai nama yang biasa aja. Pak Budiman. Pak Santoso. Pak Wawan. Gitu aja ya. Oke. Supaya kalau gue telusuri. Gak kelihatan lu siapa oknum gitu. Oke. Kita baca ya. Kasian WP kliennya Pak Awan. Kewajiban pepajakan wajib pajak sebenarnya simple. Dan bisa disediakan dengan cara baik. Malah menimbulkan permasalahan baru. Masalah baru apa yang dimaksudkan? Gak ada masalah baru apa-apa. Wajib pajak yang punya usaha itu tidak perlu dibebankan lagi. Pikirannya demi ego Pak Awan yang haus dengan permintaan maaf dari instruksi petugas. Gue sih sebenarnya gak masalah ya. Dia mau minta maaf. Tuh pengaduan-pengaduan yang lain juga gak direspon. Gak apa-apa ya. Mereka hari-hari itu sudah capek dengan semangat mereka untuk usaha pekerjaan mereka. Wah luar biasa. Ini jangan-jangan sudah diskriptkan oleh si oknum. Kita gak tahu teman-teman ya. Dia tinggal copy paste ya. Dan mungkin para konsultan pajak di luar sana tertawa melihat pengetahuan dan kompetensi Pak Awan di bidang perpajakan sangatlah jauh dari kata cakap. Tapi apa argumennya bos? Argumennya apa? Gue gergetan nih sama orang seperti ini. Argumennya apa? Lu menuduh gue begini-begitu. Mana argumennya? Oke. Menurut saya Pak Awan selesaikan saja kuliah sadana hukum ya. Lalu ambil konsentrasi bidang perpajakan. Lalu menjadi pengacara advokat di pengadilan perpajakan. Sudah bos. Sudah. Gue sudah menjadi seorang advokat di pengadilan perpajakan. Pengadilan pajak. Yang mohon maaf nih Pak Yuser ya. Gue ini adalah seorang kuasa hukum resmi di pengadilan pajak ya. Gue sudah bolak-balik ke pengadilan pajak itu sudah hal biasa ya. Yang mohon maaf nih Pak Yuser ya. Salah lagi informasinya. Di situ bisa berbicara materi tentang aspek hukum administrasi terkait kewajiban perpajakan. Ketika WB melakukan banding. Oke. Sangat jauh sekali pengetahuan Pak Awan tentang materi perpajakan. Yang mana? Materi yang mana yang lu bilang jauh? Ayo dong. Dan kenapa harus menyebut nama-nama Kaisang ya? Emang nggak boleh? Kaisang kan bagus. Kaisang kan bagus disebut-sebut namanya ya. Nggak relate dengan pembahasan kecuali Pak Awan mencari perhatian dari Kaisang dan sekejap menantikan AdSense. Itu betul. Gue sangat menantikan AdSense ya. Gue sangat menantikan AdSense. Ya wajar lah ya. Nggak apa-apa ya. Gitu. Apakah gue mencari perhatian dari Kaisang? Nggak sih. Cuman gue senang aja sama bro Kaisang ya. Orangnya luar biasa ya. Orangnya luar biasa pengusaha. Dan dia adalah manusia miracle ya. Dalam waktu dua hari menjadi ketua umum tercepat di dunia. Dan tidak akan ada manusia lagi yang bisa menyaingi manusia miracle Pak Kaisang ini. Oke. Salam Pak Kaisang ya. Om Kaisang eh. Bro Kaisang. Thomas Kaisang. Oke. Jadi si user ini yang baru jadi oknum satu hari ini ya. Baru bikin konten hari ini. Baru bikin email hari ini. Tiba-tiba bikin nyampah di sini. Mohon maaf nih Pak. Mohon maaf nih. Lu mesti belajar dari oknum yang sudah qualified ya. Janganlah lu nyampah di sini. Tapi pakai akun yang baru dibikin. Ketahuan lu oknum ya. Oke. Tolong gantilah pakai akun yang sudah 3-4 tahun yang lalu. Lu beli akun aja deh. Beli akun punya orang gitu kan. Ketemu orang di jalan beli akun gmailnya. Lu pakai tuh buat nyampah di sini. Boleh ya. Tapi namanya mesti nama orang biasa. Jangan pakai nama yang aneh-aneh. Apalagi user-user begini. Ketahuan ya. Oke. Gue balas nih ya. Brother. Brother user. Brother user. Eh. Tadi namanya siapa tadi? Kita lihat. Kita lihat nama siapa. Nah. Pak J. Pak J. Nah. Oke. Brother user. Oke. Alias. Alias. Nih. Oke. Alias J. Gimana kalau kita. Apa namanya tadi? Diskusi. Diskusi publik yuk. Nah. Supaya bisa berargumen. Dan. Pendapat. Secara terbuka. Untuk umum. Supaya masyarakat. Bisa teredukasi. Teredukasi. Gitu loh. Oke. Teredukasi oleh Anda. Gimana? 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 Yuk. Yuk. Apa ya? Pakai apa ya? Nah. Ini aja deh. Nah. Oke. DM gue ya. Di Instagram. Instagram. Oke. Pak user. Pak user bagaimana kabarnya? Apa? Bikin akun baru lagi? Jangan bikin akun baru lagi. Kita awal nanti lo ya. Pakai akun yang sudah ada. Oke. Nah. Oke. Apa gue perlu bikin kelas untuk oknum ya? Enggak ah. Sudah ada sopi. Lo tinggal ikut ujian sopi aja. Kalau lulus peres. Oke. Masih ada nggak kita refresh lagi? Oke. Sudah nggak ada teman-temannya. Sudah nggak ada. Kita subscribe screen. Oke teman-teman. Jadi. Sebegitu mengerikannya ya sekarang ya. Oknum itu sebegitu mengerikannya. Bahkan sudah ada buzzernya. Bahkan sudah ada timnya. Yang. Yang membuatkan draftnya mungkin ya. Mungkin draft ketikannya sudah dibikinin. Dia tinggal sebar-sebar aja di konten-konten gue ya. Sebegitu mengerikannya sekarang ini. Si oknum-oknum ini. Sampai bisa punya. Sistematis seperti itu. Sampai capek-capek bikin konten. Bikin akun. Baru. Hari kemarin juga ada banyak ya. Hari ini baru ada lagi tuh. Baru bikin. Baru sehari ini bikin email. Hari ini juga dia cari. Cari konten gue. Langsung nyampah di konten gue. Dengan. Dengan nama user gitu ya. Berarti segitu sistematisnya. Oknum ini ya. Belum pernah selama ini teman-teman ya. Belum pernah selama ini gue mengalami hal ini. Jadi gue agak bertanya-tanya nih. Siapa sih oknum ini? Siapa sih dia? Apa yang sedang terjadi sama DGP? What is happening? Siapa yang membackup dia? Apakah dia anak seseorang? Apakah dia keponakannya seseorang? Siapa dia? Kita nggak tahu teman-teman ya. Siapakah dia? Kenapa sebegitu berkuasanya orang ini? Kenapa sebegitu powerfulnya orang ini? Sampai kantor pajak, kantor pusat. Nggak berani sentuh orang ini teman-teman ya. Nggak berani sentuh loh. Apakah ada investigasi terhadap laporan gue? Nggak ada loh sampai hari ini loh. Nggak dibalas teman-teman ya. Nah. Jadi kita mau tahu teman-teman ya. Ingat teman-teman. Hari Senin tanggal 9 Oktober jam 10 pagi. Kita akan live Instagram langsung dari kantor pajak untuk pertemuan pemeriksaan. Kita terbuka untuk umum teman-teman ya. Kita buka untuk umum. Kita mau lihat siapa si beliau ini. Dan gue akan pertanyakan semua pertanyaan yang gue tanyakan di pengaduan gue. Langsung to the point kepada si Oknum tersebut. Oke. Oke. Dan gue mau sampaikan lagi teman-teman ya. Kita ini negara demokrasi ya. Teman-teman. Dari chatting-chatting. Eh dari komentar-komentar itu. Tidak ada satupun yang gue hapus. Tidak ada satupun yang gue filter. Tidak ada satupun yang gue musuhin. Teman-teman ya. Semua itu adalah wujud dari negara demokrasi. Silahkan kita boleh berpendapat. Kita bebas berpendapat. Bebas berargumen. Bebas berdiskusi. Bebas saling marah-marahan juga boleh gitu teman-teman. Sebenarnya ya. Sepanjang tentu saja kita tahu batas-batasnya ya. Lalu tahu batas-batasnya. Ya kalau bisa jangan sebut nama orang lah. Kalau bisa gitu ya. Padahal nggak apa-apa juga ya. Sebut nama orang itu nggak apa-apa sebenarnya. Apalagi penjabat ya. Kalau penjabat disebut ya nggak apa-apa juga ya. Kecuali Pak Luhut ya. Mohon maaf Pak Luhut sih. Beda ya. Apalagi Pak Luhut. Kenapa Pak Luhut? Salam Pak. Nah. Jadi gue respect sama teman-teman. Siapapun yang berani speak up. Yang berani berargumen. Yang berani berpendapat secara kuat. Secara prinsip gitu ya. Tentu saja akan lebih baik kalau lu sertakan dengan bukti-bukti. Kalau lu sertakan dengan dasar hukum. Kayak tadi tuh. Tadi kan ada bapak yang kasih dasar hukum kan. PMK 148 disebutkan kan. Oh kalau pemerintah itu begini-gini. Dia sebutkan gitu ya. Jadi ada dasar hukumnya. Jadi gue respect gitu ya. Gue terima kasih gitu ya. Dan bisa aja gue salah. Bisa aja gue salah. Bisa aja dugaan gue ini hanyalah duga-dugaan yang ternyata salah. Kan bisa aja. Dan gue akan minta maaf. Nggak apa-apa. Gitu ya. Gitu. Tetapi kalau komentar sampah kayak tadi ya. Dari yang user-user itu yang baru bikin email hari ini ya itu sudah pasti buzzer ya. Sudah pasti temannya si Oknum atau si Oknum itu sendiri. Atau mungkin saudaranya atau siapa. Kita nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu teman-teman ya. Nah. Atau mungkin dia sendiri. Kita nggak tahu ya. Nah teman-teman negara ini nggak bisa maju. Kalau orang-orang yang berdebat nggak pakai otak. Itu terus dibiarkan ya. Negara malah mundur teman-teman ya. Seorang kalau mau diskusi harus pakai otak. Harus berdebat tuh pakai materi. Ada yang mau diberdebatkan. Bukan asal tuduh-tuduh orang gitu ya. Gue nuduh orang itu. Begini-begini-begini itu. Gue kasih dasar argumen gue. Gitu. Dan dasar argumen gue bisa salah. Nggak apa-apa gitu ya. Salah tuh nggak apa-apa. Wajar manusia bisa salah gitu. Tetapi gue tegak pada prinsip. Tegak pada argumen gue. Gitu. Gue nggak sembarang nuduh orang. Ya. Nah. Dan tipe-tipe Oknum seperti itu ya. Ketika diajakin diskusi publik. Tapi menghilang dia. Capek deh ya. Menghilang udah pasti ya. Udah pasti menghilang. Jadi besok mungkin dia bikin email baru lagi. Goblok ya. Bikin email baru lagi. Terus nyampah lagi di konten gue berikutnya. Aduh. Ya. Susah ya konten si Oknum-Oknum ini teman-teman ya. Oke teman-teman. Gimana teman-teman. Anda semua gimana nih. Para penonton ya. Yang gue demand. Dimana-mana Anda berada. Apakah lu pernah mengalami hasil yang gue alami. Silahkan lu tulis di kolom komentar teman-teman ya. Dan sekali lagi gue disclaimer lagi teman-teman ya. Dan niat gue memviralkan ini. Bukan untuk menghukum orang. Ya. Gue tidak kenal si Oknum itu. Gue tidak punya kebencian terhadap dia. Gue tidak musuhin dia. Gue tidak pengen menghukum dia. Tetapi semata-mata untuk mendukung reformasi pajak. Gitu guys ya. Supaya apa? Supaya negara kita bisa maju. Teman-teman ya. 78 tahun merdeka. Aduh. Pendidikan kita kayak begini teman-teman ya. Oke. Nah semuanya dimulai dari perilaku. Perilaku petugas pajak yang harus dibendering. Oke. Nah. Dan kita ini kan manusia ya guys. Kita manusia. Gue makan nasi. Lu makan nasi. Lu bisa salah. Gue bisa salah. Kalau orang salah dia minta maaf. Gak apa-apa. Kalau benar ya gak apa-apa sampaikan juga. Jadi teman-teman ya. Oke. Dan terakhir. Gue mau promo lagi teman-teman ya. Oke. Jualan kelas nih. Jualan kelas nih teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang masih merasa takut dengan num. Petugas pajak kayak tadi tuh. Kayak tadi yang gue laporkan ini teman-teman ya. Mungkin lu takut diintimidasi. Takut dicari-cari kesalahannya. Atau lu takut diancam dan lain-lain teman-teman ya. Atau sudah pernah. Nah. Kalau lu masih ketakutan tersebut. Lu mungkin cocok ikut ke kelas pelatihan gue guys. Namanya PSTP ya. Program siapatakutpajak.com ya. Akan membantu anda menghadapi petugas pajak nih. Supaya lu bisa siap nih. Menghadapi surat SP2DK. Pemeriksaan. Bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak ya. Nah. Segera teman-teman mendaftar di www.siapatakutpajak.com guys ya. Ada promo khusus nih bulan ini ya. Nah teman-teman nanti akan bergabung dalam komunitas eksklusif PSTP di grup telegram ya. Kita bisa diskusi tentang masalah pajak. Tanpa berdasarkan waktu teman-teman ya. Bebas. Dan kita akan ketemu langsung via online ya. Setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Khusus bagi member PSTP aja. Nah ada bonus nih di base 6 ini. Anda akan bisa berdiskusi langsung dengan gue ya. One on one private selama 45 menit saja ya. Satu kali aja. Oke guys. Bapaknya masa promo ini di bulan ini. Khusus bulan ini ya. Silahkan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya. Siapatakutpajak.com ya. Kita bergabung ke teman-teman yang takut pajak. Oke teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Hari Senin. Teman-teman. Hari Senin ya. Ketemu lagi. Terima kasih telah menonton.